Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel original to public bersama saya Nazira Anindi hari ini Litas Perspektif hadir dengan suasana Ramadan dan hari ini telah bergabung bersama kita dua orang anak muda yang eksis, enerjik, dan penuh pencapaian langsung aja yuk kita sapa mereka Halo Ainur Halo Kak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Oke, halo Melly Halo Niki Gimana puasanya nih? Selanjang? Sokut-sokut, ini gimana? Alhamdulillah lancar Nah, mereka berdua memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan Persamaan yang pertama, mereka sama-sama alumni S1 dari UMN Awasria Dan persamaan yang kedua, mereka saat ini juga sedang menangku pendidikan S2 di UMN Awasria Oke, baik Pertanyaan pertama nih Apa kesan yang tidak terlupakan Pelajaran dan juga pengalaman yang kalian peroleh Selama kalian kuliah S1 di UMN Awasria Boleh dari Melly terlebih dahulu? Melly, saya waktu kuliah S1 itu kebetulan kelas ekskut ya Jadi kuliah itu malam Jadi itu saja sudah menunjukkan kesan ya Bila kuliah malam Penuh pengorbanan gitu ya Tapi dibalik itu semua Tentu saja proses pembelajaran itu yang tidak terlupakan Terutama dosen ya Dosen-dosen di UMN ini Jangan salah loh, galak-galak loh Tapi mereka punya esensi gitu Walaupun tegas Tapi ada nilai-nilai yang tidak hanya sebatas ilmu ketahuan Tidak hanya ajarin ilmu kita Tapi juga nilai yang lebih dalam dari itu Jadi ada selain nilai sainsnya Tapi juga religiusnya Pesan-pesan moral gitu lah Banyak Nah, berbicara tentang dosen Siapa di dosen yang paling tidak bisa melupakan? Semuanya Karena semuanya berkesan Semuanya punya kenangan-kenangan memori Yang tentunya sudah kasih saya pengetahuan ya Tapi mungkin satu dosen ini sangat spesial buat saya Karena petua-petua beliau Pak Khalid, Pak Khalid terima kasih atas Wejangannya Nah, walaupun tidak continue Dia ketemu ada wejangan Tapi sekali kasih kasih atas Nancep gitu Nah, apa nih petua dari Pak Khalid Yang paling nancep di hati Dan masih diingat sampai sekarang? Sebenarnya klise gitu Tapi itu dalam Bahwa ilmu ketahuan, dunia Ini kita perlu kejar Tapi dibalik itu semua Kita akan balik Kembali ke Tuhan Luar biasa sekali Nah, bagaimana dengan Ayo? Kalau saya sih Kesannya itu Saya kan anak reguler Jadi, waktu saya Banyak gitu Untuk belajar di UMN Walaupun saya sambil bekerja Tapi saya bisa menghandle waktu saya Saya bekerjanya siang Jadi, di UMN Saya banyak belajar Kayak Namanya kita baru kapan SMA ya Belum ngerti sama namanya Kayak komputer Apalagi tinggalnya di daerah desa Gitu kan Jadi, di UMN lah Karena banyak Lab-labnya itu Yang sangat berguna Bagi mahasiswa Kalau mahasiswanya itu Kita tahu ya Soalnya kan Banyak nih Mahasiswa yang Gak terlalu open gitu Sama Lab-lab kita gitu kan Padahal UMN ini sangat bagus Kenapa? Mereka Ngasih gratis gitu Untuk kita Belajar gitu kan Kayak komputer Gitu kan Di sini lah Saya belajar banyak Komputer gitu Terus yang kedua Dosen-dosennya itu Sangat kreatif Interaktif Terus Banyak juga mengajarkan Kayak media Pembelajaran Model-model yang cocok Enggak digunakan Pada saat pelitian Terus Ya Seperti Kak Kak Meli bilang Bahwasannya Dosen-dosen kita itu Walaupun sibuk Tapi Menyempatkan waktu Untuk Seperti Membalas chat Kalau kita tidak paham Dia Menyematkan waktu Gitu kan Terus pun Cukup aktif juga Di organisasi Karena saya kan Orangnya penasaran Banget sama Orangnya Super penasaran Gitu Jadi Semua organisasi Di UMN Saya sudah bersenna Coba Dari Yang Internal Sampai External Yang pertama Saya wajib sih Mengikuti High Pay Kumpulan Mahasiswa Di Matematika Itu saya Dari awal Saya masuk UMN Saya mengikuti itu Yang kedua Karena itu Tidak sering kali Untuk kumpul Gitu kan Jadi saya Penasaran Sama Sama organisasi Externalnya Kayak Saya mengikuti Kami Satu anak Si mahasiswa Muslim Indonesia Dan LDK Gitu kan Saya Saya juga Membandingkan Antara Kedua Organisasi Tersebut Dimana Saya rasa Kedua Organisasi Tersebut Sangat Bagus sih Untuk Diri Kita Sendiri Karena Menambah Wawasan Spiritual Kita Gitu kan Karena Diekspor Gitu Beda Sekali ya Sama Aina Kalau saya Karena kuliahnya Eksekutif Itu malam Jadi Dan Kerja juga Sama Jadi Belum sempat Menikmati Organisasi Organisasi Itu Tapi Kayaknya Serum Banget ya Itu pasti Pasti Serum Banget Banyak juga Pelajaran-pelajaran Yang bisa didapat Selama kita Berorganisasi Bener Bener Sekali Dari Organisasi Tersebut Kita bisa Belajar Public Speaking Kita bisa Belajar Tentang Berinteraksi Bagaimana Berinteraksi Dengan Dosen Dengan Baik Bagaimana Berinteraksi Dengan Sesama Teman Karena Saya Kurang Bersosialisasi Kalau Saya Di Sosialisasi Baru Agak Lama Gitu Agak Lama Jadi Dari Situ Saya Banyak Menkenal Teman-teman Baik Dari Kakak Kelas Luar Biasa Baik Baik Terus Mereka Banyak Sharing Tentang Ilmu Agama Terus Tentang Ilmu Matematika Karena HNP Itu Ada Les Gitu Mereka Saya Rasa Mereka Sangat Baik Karena Mereka Mengediakan Waktu Mengajarkan Kami Bayangkan Lagi Anak Semester Sabtu Semester Kedua Tiba-tiba Ketemu Dosen Dosen Baik Baik Alhamdulillah Tapi Gitu Namanya Dulu Di SMA Yang Disuruh Presentasi Kurang Tiba Di Kuliahan Kita Disuruh Presentasi Terus Presentasi Matematika Jadi Kakak Kelas Alhamdulillah Baik Sekali Mengajari Kami Sampai Kami Siapa Kakak Senior Yang Masih Diingat Masih Terus Keep In Touch Sampai Sekarang Kakak Kelas itu Banyak Sekali Kemarin Itu Pas Semester Dua Itu Yang Dari Kami Kakak Semester Lima Kebetulan Kalau Tidak Salah Kawasannya Dek Latingan Bang Amri Rizki Tapi Saya Kurang Tau Oh Ada Yang Saya Ingat Satu Kak Duitri Halo Kak Duitri Saya Rasa Tukup Terkenal Di UMN Kenapa Karena Dia Pernah Ikut PKM Yang Berhasil Dibawah Namanya Bu Asner Limpis Keren Banget Ininya PKM Nah Baik Dari Pengalaman Pengalaman Yang Tadi Kalian Ceritakan Apakah Hal Hal Itu Yang Akhirnya Secara Tidak Langsung Membentuk Kalian Untuk Mengeksplorasi Diri Kalian Boleh Dari Meli Kalau Dibilang Membentuk Diri Seseorang Itu Kita Tidak Saya Rasa Lingkupnya Terlalu Kecil Kalau Kita Bilang Universitas Kehidupan Kampus Itu Membentuk Seseorang Walaupun Pasti Ada Andilnya Dalam Kehidupan Dalam Universitas Pasti Membentuk Kita Cuman Dalam Hal Yang Lain Itu Juga Punya Peran Dalam Membentuk Seseorang Contohnya Mungkin Saya Kebetulan Tidak Langsung Kuliah Waktu Tamat Selesai Selesai Tidak Langsung Kuliah Karena Dengan Banyak Berbagai Alasan Pasti Banyak Juga Yang Tidak Langsung Kuliah Cuman Saya Berkesempatan Masuk Di Dunia Kerja Lantas Ikut Juga Kegiatan Kegiatan Di Lingkungan Rumah Itu Juga Pastinya Membentuk Seseorang Karena Bertemu Dengan Banyak Orang Mengalami Pengalaman Pengalaman Yang Beda-beda Itu Pasti Membuat Seseorang Itu Jadi Lebih Kaya Pengalaman Membentuk Seseorang Tadi Buat Seseorang Tumbuh Nah Meli Dari Informasi Yang Saya Dapat Meli Memiliki Banyak Sekali Pencapaian Boleh Disharing Mengenai Pencapaian Apa Yang Paling Berkesan Pencapaian Pencapaian Yang Paling Berkesan Untuk Saya Mungkin Tahun 2019 Saya Berkesempatan Mewakili Organisasi Tempat saya Bekerja Waktu itu Untuk Menerapkan Sebuah Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Pulau Nias Yang Belum Pernah Ada Di Indonesia Sebelumnya Jadi Dari Organisasi Yang Saya Bekerja Saya Dikirimkan Untuk Mengikuti Pelatihan Di Beberapa Negara Di Asia Lantas Diterapkan Di Indonesia Yang Waktu Itu Terpusat Di Pulau Nias Itu Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Wah Hebat Alhamdulillah Selain Itu Apalagi Prastasi Prastasinya Kalau Seandainya Menjadi Apa ya Menjadi Dikat ya Jadi apa sih namanya Organizer Itu apa Organizer Kalau Seandainya Menjadi Organizer Dalam Kegiatan Untuk Mempertemukan Pembelajar Bahasa Inggris Dari seluruh dunia Melalui Zoom Online Meeting Itu Dianggap Pencapaian Maka Itu Salah Satunya Saya Senang Sekali Bisa Memberi Kesempatan Buat Pembelajar Terutama Saya Mengajar Jadi Terutama Untuk Siswa Yang saya Ajarkan Bisa Bertemu Berbincang Dengan Pembelajar Bahasa Inggris Lain Dari seluruh dunia Jadi Organisasi Bukan Organisasi Terutama Grup ini Diinisiasi Untuk Menjadi Wadah Untuk Latihan Speaking English Buat Para Pembelajar Bahasa Inggris Dari seluruh dunia Wah Keren Nah Aidur Ini Juga Sebagai Penderima Beasiswa Unggulan Kemending Tahun 2020 Benar Bisa Bisa Mengenai Pengalamannya Gimana Sampai Akhirnya Aidur Bisa Mendapatkan Biasiswa Tersebut Pengalamannya Banyak Kenapa Karena Saya Baru Mengetahui Ada Biasiswa Unggulan Tersebut Di Facebook Dapat Dari Sosial Media Karena Saya Tidak Mengerti Namanya Itu Nasional Saya Tidak Ngerti Apa Itu LOA Terus Mereka Itu Biasa Anggulan Itu Mereka Tidak Menyediakan Kampus Mereka Hanya Membutuhkan Seseorang Yang Misalnya Kita Harus Kelihah Dulu Harus Daftar Ke Satu Universitas Apapun Universitas Swasta Diterima Dulu Makanya Saya Baru Ngerti LOA Ketika Saya Di Universitas UMN Awas Dia Ini Kebetulan Kenapa Saya Masuk Karena Saya Kan Alumni WMN Awas Tia Lumayan dong Ada Pemurangan 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 40% Jadi Saya Memutuskan Untuk Masuk Ke UMN Awas Tia Ini Dengan Masuk Ke Kaproni Saya Bila Pak Saya Masuk Sini Saya Menurut Matematika Terus Saya Ditanya Bapak Ada Dengan Tentang Beasiswa Ada Pak Ini Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2020 Gitu Udah Coba Ikut Semuanya Gimana Nanti Saya Bantu Pokoknya Aman Nanti Kalau Minta Surat 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 Dibantu Sahabat Alhamdulillah Bapak Itu Baik Gue Enggir Lupa Muji Semua Kenal Jadi Dibantu Sahabat Bapak Itu Semuanya Saya Sering Ke WMN Konsultasinya Bapak Itu Pak Apa Yang Kurang Gini Gini Oh Ini Ikuti Gini Gini Saya Pokoknya Langsung Saya Update Semuanya Saya Urus Bahkan Untuk Minta Surat Kesini Saya Sendiri Pertama Cuma Bapak Itulah Orang UMN Ini Mereka Langsung Cepat Buat Surat Saya Butuh Surat Ini Langsung Keluar Tapi Mengingat Diskon Tadi Pasti Seneng Dok Belajar Seneng Banget Siapa 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 Diskon Apalagi Untuk Pendidikan Benar Ilmu Dapat Dapat Diskon Juga Shopping Banyak Juga Pelajaran Bapak Dari Dapat Beasiswa Jadi Saya Cerita Pak Ini Gimana Pak Masalah Saya Ceritakan Soal Diskon Saya Ini Gitu Kan Rupanya Orang Bisa Seunggulan Ini Kalau Kita Dapat Diskon Dipotong Uang Kita Dari Mereka Jadi Diajarin Bapak Itulah Gini Udah Bilang Gini Itu Rezeki Kamu Gitu Yudah Saya Bilang Uang Kuliah Saya Sekian Uang Gini Saya Sekian Udah Seperti Itu Dan Awalnya Saya Iseng Kenapa Karena Saya Cukup Banyak Awalnya Saya Iseng Karena Sudah Banyak Saya Ikuti Biasiswa Apapun Setelah Gagal Karena Saya Mengharapkan Kali Terakhir Ketika Saya Ikuti Biasiswa Ini Saya Iseng Iseng Berhadir Saya Ikutin Karena Saya Pernah Ikut Seminar Salah Satu Kita Untuk Dapat Biasiswa Ini Hal Langkah Pertama Itu Daftar Kalau Enggak Daftar Enggak Masuk Bener Kan Dari Situ Saya Termotivasi Gitu Kan Termotivasi Dari Situ Jadi Saya Ikutin Awalnya Saya Lulus Seleksi Pertama Karena Ada Dua Seleksi Seleksi Administrasi Sama Wawancara Saya Lulus Seleksi Pertama Sesi Kedua Wawancara Saya Kira Saya Enggak Lulus Ternyata Saya Lulus Alhamdulillah Langsung Semuanya Berjalan Dengan Lancang Saya Di UMN Awas Tia Saya Bila Ke Prodinya Langsung Kebetulan Prodinya Itu Adalah Pak Mujib Saya Bila Ke Prodinya Pak Saya Mau Masuk S2 Bila Bagus S2 S2 Bagus S2 Bagus S2 Bagus Singkat Cerita Beliau Menanyakan Bawasannya Ada Enggak Dengar Tentang Bia Siswa S2 Jadi Saya Beritahu Bawasannya Ada Pak Bia Siswa Ambulan Cuma Tinggal Tiga Hari Lagi Jangka Waktunya Pak Sudah Kejar Cepat Selesaikan Apa Sesehatnya Kalau Memang Tengah Saya Kata Beliau Begitu Saya Urus Gini Gini Pak Tapi Pak Ada Surat Ini Saya Bilan Gitu Kan Ya Sudah Nanti Biar Saya Bantu Nanti Saya Yang Bintakan Surat Gini Alhamdulillah Pekerja-pekerja UMN Sangat Cepat Memberikan Surat LOA Terus Surat LOA Banyak Macemnya Gitu Tadi kan Saya Udah Menjelaskan Persamaan Dari Mereka Berdua Saat Ini Saya Juga Menjelaskan Mereka Juga Memiliki Perbedaan 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 Nya Adalah Aynur Adalah Mahasiswa Yang Langsung Melanjatkan Studi S2 Di Pajedah Jadi Begitu Selesai Pendidikan S1 Aynur Langsung Melanjutkan S2 Sedangkan Meli Melanjutkan Pendidikan S2 Tapi Sebelumnya Meli Memilih Untuk Berkarir Terlebih Dahulu Jadi Ada Jedah Kurang Lebih 5 Tahun Nah Apa Yang Akhirnya Membuat Kalian Memilih Untuk Melanjutkan S2 Nah Boleh Dari Meli Apa Yang Membuat Meli Akhirnya Memilih Untuk Melanjutkan Bahasa Inggris Setelah Ada Jedah 5 Tahun Sebelumnya Kalau Saya Boleh Menjelaskan Kebelakang Based On Pengalaman Saya Jadi Bukan Hanya Dari S1 S2 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 S1 S1 S2 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 S1 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 S2 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 Itu tidak baik ya, tapi mungkin mereka lebih fokus, lebih fokus dalam pendidikan, lebih fokus dalam belajar Untuk orang-orang yang bekerja sambil kuliah itu tidak hanya belajar, tapi belajar diterapkan Diterapkan lalu dievaluasi saat belajar gitu Jadi saya merasa ini adalah cara yang cukup baik untuk belajar gitu Karena belajar kan bukan hanya kita lihat teorinya, kita lakukan hal-hal yang baru Tapi kita juga mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di tempat kerja kita Kita evaluasi bersama dosen, lalu kita lihat lagi apa yang mungkin akan lebih baik Untuk menunjang pekerjaannya, menunjang studinya, jadi balance gitu Oke, nah itu dari dulu, bagaimana nih dengan Ainur? Apa yang membuat Ainur memutuskan untuk langsung melanjutkan S2 tanpa ada jendam? Karena dari perkuliahan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman Baik itu dari organisasinya, terus dari mata kuliahnya sendiri, dari dosen-dosennya gitu Jadi, saya memutuskan untuk, seperti yang saya bilang tadi Bahwasannya, kalau saya pikir untuk bekerja dan baru mencari uang, saya takut Kenapa? Karena saya takut saya lupa diri gitu Karena itu manusiawi ya Lupa diri itu manusiawi Makanya saya itu, dan Alhamdulillah, saya konsumsi juga kan sama orang tua Yaudah, ikutin semuanya apa yang mau Saya ikutin lah, saya masuk lah di UMN Awasliya Dan Alhamdulillah, saya bisa menghasilkan kuliah saya dengan tepat waktu Setelah saya S1, saya pun memang dari awal, dari SMA, saya melihat memang Saya ingin kuliah sedikit-sedikit, karena saya ingin ilmu saya itu buka, saya harus ilmu Karena saya belum merasa pintar, saya belum merasa pintar dalam matematika Karena anak matematika belum tentu pandai sekali, karena matematikanya benar Mesti ada tahap yang pasti pintar lebih pintar, dosen-dosen pun belajar lagi, jadi saya malu Saya mahasiswa aja, kenapa nggak mau belajar, sedangkan dosen pasti mau belajar, walaupun ada dosen Ya namanya kita dosen, ada dosen yang udah agak umurnya agak lebih tua, tapi dia tetap haus dengan pendidikan gitu Jadi, saya berusaha juga, saya lanjutlah extuba di UMN Awasliya Mungkin saya boleh menambahkan, tadi Aynur beruntung ya, dan saya yakin bahwa Aynur bukan satu-satunya orang beruntung yang punya orang tua yang support gitu ya Semuanya dari financial, dari financialnya, dari support moral semuanya Tapi saya salah satu yang punya orang tua yang pastinya mempersiapkan, tapi karena alasan-alasan lain akhirnya yang prioritas dulu nih Jadi, jadinya untuk pendidikan saya akhirnya, oke, I do it myself gitu, saya tangani sendiri gitu, dan dengan begitu bukan-bukan berarti saya tidak merasa beruntung ya Itu juga se blessing in disguise, walaupun saya, itu adalah sesuatu yang agak tantangan ya, tapi itu membuat saya menjadi tertempa gitu Walaupun saya bekerja, saya bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu gitu, walaupun saya kuliah, kerja saya tetap lanjut gitu Jadi, itu adalah, kembali lagi seperti yang banyak dibilang, itu menempa seseorang ya, tantangan-tantangan seperti itu tuh menempa seseorang Sehingga ketika seseorang itu ada pada titik hidup tertentu, mereka sudah bisa menentukan, oke, this is what I want Saya pengennya ini, bukan karena, oh saya mau begitu, karena teman-teman begitu, gitu lagi Nah, ini terakhir nih, apa yang akhirnya membuat kalian berdua memilih untuk melanjutkan studi S2 di UMN Al-Wazulia? Mulai dari Aydum? Melanjutkan S2 di UMN, alasannya itu kenapa? Alasannya itu, karena dari finansialnya, dari finansialnya itu, karena kan sayang dong saya dapat diskon disini gitu kan Dan saya pun, kalau secara pribadi, bukan dari keluarga yang mampu gitu kan Jadi, saya tuh mau melanjutkan S2, itu karena keinginan orang tua juga, gitu kan Kamu harus sekolah tinggi, walaupun tidak ada uang gitu kan Jadi, saya masuk di UMN Al-Wazulia ini, kenapa? Karena saya ingin ngembangkan bakat saya gitu kan, ngembangkan belajar lagi gitu, kenapa? Karena saya kan alumni dari sini gitu Dan saya pun paham sama dosen-dosen di sini, seperti itu sih Iya baik, nah bagaimana dengan Meli? Kalau saya, karena saya alumni S1 di sini, paling tidak saya mengenal dosen, itu satu Dan juga etos ya, etos kerja di UMN itu saya lihat dosen-dosennya itu cukup on point gitu Mereka punya target apa, dan kita harus bisa gitu Kualitas ya, kalau misalkan di UMN itu kualitasnya cukup baik gitu Yang kedua mungkin, UMN Dhani yang waktu saya tamat S1 tahun 2015, itu perkembangannya pesat sekali gitu Dan itulah kenapa saya akhirnya yaudah tidak ragu lagi, ayo langsung kita lanjut di UMN aja Demikian bincang-bincang kita pada hari ini Saya Nazira Adini, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!